selamat pagi ya selamat boleh pagi, siang, sore, malam tetapi semangat harus tetap pagi, luar biasa untuk temen-temen yang sudah ambil waktunya untuk menonton video ini dan hari ini saya kepengen sharing tentang yakin yakin, banyak orang bilang kamu harus yakin kamu harus percaya yakin yakin ini memang seperti yang pernah saya dapatkan sebelumnya bahwa langkah pertama untuk kita memulai bisnis apapun pekerjaan apapun atau proyek apapun atau kepingin apapun langkah pertamanya itu adalah yakin nah, di video kita kali ini kita akan bahas tentang yakin oke, teman-teman kalau saya ingin bercerita tentang yakin saya pasti teringat dengan sebuah cerita tentang Pak Tani seorang petani petani yang menanam bibit padi di sawahnya yakin gak yakin gak bahwa 3 atau 4 bulan lagi dia akan panen ya dia yakin seorang petani seluruh semua petani yang menanam benih dia yakin dia meyakini bahwa 3 atau 4 bulan lagi ke depan dia akan panen padi tetapi apakah kalau pertanyaannya apakah pasti panen belum tentu panen jadi tidak pasti panen karena mungkin akan ada mungkin hama atau banjir atau mungkin ada pencurian dan lain-lain tetapi yang membuat padi tersebut yakin atau yang membuat apa yang terjadi ketika dia yakin karena Pak Petani yakin bahwa dia akan panen yang dilakukan setelahnya adalah keesokan paginya dia kembali ke ladangnya ke lahan sawahnya untuk menyirami bibit padi untuk memberi pupuk untuk menyiangi rumput dan dia datang dan dia lakukan setiap hari karena dia yakin bahwa 4 bulan lagi saya akan panen jadi sangat penting yang namanya sebuah keyakinan ketika kita ingin melakukan sesuatu atau ingin mempunyai sesuatu punya tujuan tertentu langkah pertamanya apapun tujuan itu apapun impian Anda langkah pertama yang akan dilakukan adalah Anda harus yakin nah ternyata yakin tidak semudah berucap karena yakin dan omdo atau omong doang itu hal yang sama sekali berbeda orang yang yakin dan omdo sangat berbeda bedanya seperti apa nah kita akan bahas ngomong tentang yakin terlebih dahulu yakin ini ada beberapa yakin yang pertama adalah yakin kepada Tuhan yang Maha Esa seberapa yakin Anda terhadap Tuhan Anda seberapa yakin Anda bahwa Tuhan Anda mengharapkan Anda untuk berhasil atau gagal jadi kira-kira nih Tuhan Anda ingin Anda berhasil atau gagal ingin berhasil dong Tuhan Anda kepingin Anda kaya atau miskin itu Anda yang bisa jawab jadi di yang saya pahami dan saya yakin Tuhan saya pasti menginginkan apa yang terbaik buat saya ketika Tuhan menginginkan saya untuk menjadi kaya tentunya dia juga punya maksud dan tujuan pastinya bukan ngomong tentang menggambur-amburkan atau berfoya-foya tetapi ketika kita mempunyai kekayaan yang lebih kita juga bisa berbuat lebih untuk orang-orang di sekitar kita mulai dari yang kita sayangi sampai yang tidak kita kenal jadi yang pertama adalah keyakinan Anda terhadap Tuhan Anda apakah Anda meyakini bahwa Tuhan Anda menginginkan Anda untuk berhasil atau gagal yang kedua yakin terhadap diri sendiri kalau saya coba tanyakan ini kepada teman-teman mungkin masih jawab kamu yakin gak sama dirimu sendiri yakin terus dengan jawab yakin apakah Anda jadi yakin sama diri sendiri agak retoris mungkin ya tapi misalkan saya coba beri dengan sebuah pertanyaan misalkan hari ini dari posisi Anda hari ini di saat ini di detik ini Anda sudah menonton video ini misalkan saya menyuruh Anda untuk pergi ke suatu tempat yang berjarak 2 atau 3 km dari sini dengan menggunakan kendaraan sepeda motor yakin sampai gak yakin kan kalau Anda bisa mengendarai sepeda motor tetapi kalau pertanyaannya kamu yakin bisa sampai gak kalau dari tempatmu saat ini menuju ke suatu tempat yang mungkin jarak 5 atau 10 km dengan menggunakan helikopter tentunya kita akan menjadi tidak yakin karena pertama kita gak punya helikopter yang kedua kita tidak bisa mengemudikan helikopter bingung caranya nanti landing dimana take off dimana nah karena keyakinan terhadap diri sendiri itu timbul karena adanya pengetahuan adanya kemampuan jadi semisal kita tidak merasa percaya diri atau tidak yakin terhadap diri sendiri biasanya disebabkan oleh ketidakmampuan untuk melakukan hal tersebut sehingga obatnya apa banyak-banyak belajar membaca buku mendengarkan CD audio mendengarkan DVD mungkin menonton youtube channel-channel seperti ini kemudian menghadiri acara-acara seminar atau pelatihan berdua buku bisnis talk dan lain-lain tambahlah wawasan Anda vitamin otak Anda itu akan meningkatkan keyakinan terhadap diri sendiri nah yang ketiga yang ketiga adalah keyakinan kita terhadap produk atau bisnis yang ingin kita bawa atau ingin kita lakukan seberapa yakin produk atau bisnis Anda bisa membantu banyak orang seberapa yakin Anda terhadap produk Anda bisa bermanfaat untuk banyak orang atau bisa menyejahterakan banyak orang bagaimana bisnis Anda bisa mensukseskan banyak orang jadi seberapa yakin Anda terhadap bisnis Anda bahwa bisnis ini sangat prospektif bisnis saya ini sangat out of the box dan bisa dengan sangat cepat menghasilkan dan bisa dengan sangat gampang dilakukan karena punya sistem karena punya branding karena punya bisnis plan dan lain-lain jadi seberapa yakin Anda terhadap bisnis atau produk Anda yang keempat seberapa yakin Anda terhadap mentor Anda karena saya yakin semua orang yang ingin sukses pasti membutuhkan mentor karena dunia ini sangat luas sudah banyak orang jadi akan sangat lebih mudah ketika kita mempunyai orang yang sudah mengetahui jalan yang akan kita lalui kita tinggal bertanya dan kita akan banyak mendapatkan jawaban dengan sangat gamblang dengan sangat jelas kemudian yang kelima seberapa yakin Anda terhadap rekan kerja Anda rekan kerja bisa berarti partner bisnis atau karyawan Anda atau mungkin divisi lain atau mungkin di dunia network marketing online Anda dan juga crossline Anda seberapa yakin Anda bahwa Anda telah ditempatkan di titik hari ini bukan karena kebetulan bukan karena kecelakaan bukan karena Tuhan iseng menempatkan Anda pada lingkungan Anda hari ini jadi seperti apapun model mereka tipe mereka seberapa menjengkelkan mereka atau seberapa support ramah sabar atau mungkin pemarah mereka percayalah bahwa Anda ditempatkan di titik Anda hari ini karena suatu rencana yang besar oleh Tuhan Anda nah mungkin itu sekilas ketika kita boleh menjabarkan tentang keyakinan karena sebelum kita membahas yang lain keyakinan terhadap sesuatu membuat kita melakukan day by day dengan tidak mudah menyerah karena Pak Tani yakin dia panen maka dia harus merawat bibit padinya karena Pak Tani tadi yakin akan panen dia rela datang dia rela bangun pagi datang ke sawah mencangkul entah membuat irigasi menyiangi dari ilalang mungkin membuat orang-orang akan dia melakukan segalanya apapun karena dia yakin bahwa ke depan 3-4 bulan lagi saya akan berhasil panen padi mungkin itu sekilas dari saya yuk kita terus belajar dan kita setuju untuk bertumbuh setiap hari ciao terima kasih